Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Puhabah Syedara Kembali lagi bersama kami dalam berita Aceh Bersama saya Elzira Felicia Sejumlah berita menarik dan aktualennya telah kami sajikan untuk Anda Berikut 3 berita utama pada pagi hari ini Sebanyak 4 warga yang kedapatan minum kamar Diganjar hukuman cambuk di depan umum masing-masing 42 kali Seorang anggota Polresta Banda Aceh mengajarkan teman-temannya menghafal Al-Quran melalui media sosial Keindahan Pantai Bate Putih, Mekek, Kabupaten Aceh Selatan menarik perhatian pengunjung lantaran hamparan batu karang putih Penegakan Kanun atau Perda Syariah Islam masih terus bergulir di Aceh Empat terpidana kasus kamar atau minuman keras diganjar hukuman cambuk di depan umum Prosesi hukuman cambuk berlangsung di Taman Bustanu Salatin, Kota Banda Aceh pada Senin Siang Empat warga dikenai hukuman cambuk masing-masing 42 kali lantaran nekat minum-minuman keras Keempat terpidana yang dieksekusi cambuk masing-masing MF, AU, Y, dan CR Para terpidana ini dicambuk karena melanggar Kanun Syariat Islam tentang Maisir atau Miras Pasal 15 dan 16 ayat 1 Kanun nomor 6 tahun 2014 tentang hukum jinaya Ukubat atau eksekusi cambuk digelar setelah seluruh proses hukum terhadap empat terpidana ini berkekuatan hukum tetap Atau ingkrah di Mahkamah Syariah Kota Banda Aceh Merima hukuman cambuk, tadi kita lihat, Pak Ibu juga sudah lihat, acara penghukumannya sebanyak 42 Dan kemudian kita lihat, juga ada proses menunggu dalam hal penghukuman Kita juga atur mengenai kesehatan mereka Ketika mereka sudah cukup, dari segala kesehatannya baru dilakukan hukuman cambuk Sabetan cambuk Algojo sempat terhenti beberapa kali lantaran salah satu terpidana kesakitan Namun sisa hukuman dilanjutkan setelah terpidana menyatakan siap menjalani eksekusi tersebut Setelah menjalani hukuman cambuk, seluruh terpidana kasus kamar dibebaskan Mereka dikembalikan ke pihak keluarga untuk dibina Tim liputan melaporkan dari Banda Aceh Puluhan Hafiz dan Hafizah Al-Quran berhasil melewati masa pendidikan Sebanyak 44 santri balai tahfiz Umi Mariana diwisuda sebagai pertanda selesainya masa pendidikan tahfiz Kegembiraan terpancar dari para wisudawan Hafiz Al-Quran yang dilaksanakan di Aula Gedung Cakradonya, Kota Langsa Dari 44 wisudawan, 20 diantaranya Hafiz dan 24 Hafizah dengan memiliki hafalan yang bervariasi Antara 1 jus hingga 6 jus Wisuda Hafiz dan Hafizah Al-Quran kali ini merupakan angkatan keempat sejak balai tahfiz ini berdiri Sedikitnya 300 wisudawan dan wisudawati anak-anak penghafal Al-Quran telah lulus dari balai tahfiz tersebut Kembali kami melaksanakan acara wisuda keempat di tahun 2024 ini Kemana pelaksanaan wisuda ini jumlah yang akan diwisudakan berjumlah 44 orang Jadi yang terdiri daripada 1 jus, 2 jus dan sampai kepada 6 jus Dan insyaallah mudah-mudahan Alhamdulillah berkat hubungan dari semua usur Mudah-mudahan mereka akan mampu mempertahankan hafalan-hafalannya Dan mudah-mudahan mereka akan mampu menjadi anak yang soleh dan soleha Dan menjadi generasi-generasi yang Qur'ani Itu bangga sekali ya anak saya sebagai orang tua kita harapan kita anak-anak itu menjadi jiwa yang al-Qur'ani Semoga bisa menjadi anak-anak yang berahlaku lukarima Dan semoga bisa menjadi statis 30 jus Walaupun sekarang hari ini baru jus 30 ya Semoga besok bisa menjadi 30 jus Keharuan kembali pecah saat para wisudawan dan wisudawati Memberikan tanda kehormatan kepada orang tua masing-masing Acara ini juga diwarnai pemberian penghargaan kepada wisudawan dan wisudawati tahfiz terbaik Maimunzir melaporkan dari Langsa Polisi bukan saja memberantas kriminal dan menjaga kamtib mas Seorang anggota Polresta Banda Aceh mengejarkan Al-Qur'an kepada teman-teman melalui media sosial Beribda Muhammad Andrian Rafiza mengajarkan teman-temannya menghafal ayat-ayat Al-Qur'an Di setelah waktu luang, Beribda Andrian yang lulus polisi dari jalur Hafiz merasakan manfaat menghafal Al-Qur'an Polisi Hafiz 30 jus Al-Qur'an ini memanfaatkan media sosial untuk menghafal ayat Al-Qur'an Anggota polisi yang berdinas di Satuan Bin Mas Polresta Banda Aceh ini sekaligus menjaga hafalan di tengah kesibukan dinasnya Kecintaannya pada Al-Qur'an mengantarnya menjadi salah satu personil Polda Aceh sejak tahun 2022 yang lalu Namun baginya Al-Qur'an merupakan tuntunan hidup sekaligus motivasi untuk perdakwah yang dibagi melalui media sosial Menyukai Al-Qur'an pertama itu dari SMP sejak pesantren di Dayah Jabal Merjadid Dan waktu itu memang belum terlalu fokus tapi sudah mulai menyukai tentang hafalan Al-Qur'an Dan di waktu SMA Alhamdulillah disana juga ada intensif di Dayah Rul Selama Anak Bangsa Dan Alhamdulillah dengan semangat juga perjuangan dari teman-teman yang niat ingin menghafal Al-Qur'an Dari situ termotivasi untuk terus menghafal dan Alhamdulillah di kelas 2 SMA selesai hafalan Al-Qur'an 30 juz Bagi beribda Andrian, mengajar Al-Qur'an sekaligus menjaga hafalan dan beramal Sehingga Polresta Banda Aceh pun bangga dengan ketukunan Andrian Terkait dengan ada anggota Polresta Banda Aceh yang hafal sampai 30 juz Ini merupakan modal yang bagus, modal yang kuat untuk mereka terjun ke lapangan Selain juga terjun ke lapangan, modal yang bagus itu untuk dirinya sendiri Apalagi kita tahu bahwa di Aceh ini berlaku syariat Islam Tentu dengan keilmuannya, dengan hafal Al-Qur'an Yang bersangkutan bisa mengajarkan Al-Qur'an itu kepada masyarakat Kapolresta berharap akan lahir polisi hafiz lainnya Sebagai sebuah kebanggaan dan kecintaan kepada kitab suci umat Islam Tim Liputan melaporkan dari Banda Aceh Merapan seorang warga Gampung Menasah Kede, Kejamatan Masjid Raya, Kabupaten Aceh Besar Untuk memperoleh alat bantu berjalan akhirnya terwujud M Johan telah lama memipikan kursi roda untuk beraktivitas Pasien penderita stroke ini bisa lega dan sumberingah Ketika memperoleh bantuan kursi roda Keduh ulang tahun Hari Bayangkara ini merupakan salah satu Yang paling berharga bagi Johan Setelah lama diidamkannya Pria berusia 80 tahun ini juga mendapat bantuan tongkat baru Pengganti tongkat kayu yang telah termakan usia Suasana haru pun pecah Saat Kapolresta Banda Aceh mengantar langsung Kursi roda dan tongkat kekediaman M Johan Sampai jumpa Bacu-bacu, bukan kaya saja, numpang kaya. Oh, pakai tongkat kaya. Paduk tripkah pakai tongkat kaya? Suhatun. Suhatun. Apa kena ada belu tongkatnya? Alah. Kanablah. Kemakanlah, ngerang-nerik. Sakit pun sakit ya? Eh, ke iang, teut, ke bawah, ke bawah, ke bawah. Oh, penyempitan sarah? Eh. Obat tak benar lah, kurang lah, kasi. Eh. Tak hanya Johan, keharuan juga dirasakan Abas, seorang pasien stroke yang telah terbaring di rumahnya sejak sebulan lalu. Warga Gampung Menasah Kede, kecamatan Masjid Raya ini juga tak kuasa menahan tangis saat menerima bantuan kursi roda dari Polresta, Banda Aceh. Memang kita fokuskan di kecamatan Masjid Raya, karena memang banyak masyarakat membutuhkan di sini. Mudah-mudahan bisa dimanfaatkan sebesar-besarnya oleh masyarakat. Kemudian kami juga sudah merencanakan untuk membantu air bersih, cuman memang belum terlaksana, masih ada kendala teknis. Dan satu lagi juga kita melakukan bedah rumah. Bakti sosial dalam rangka ulang tahun Bayangkara ini juga diwarnai bedah rumah, donor darah, serta pembagian sembako. Kepolisian setempat juga membangun fasilitas MCK bagi warga di Kabupaten Aceh Besar untuk mendekatkan polisi dengan warga. Tim Liputan melaporkan dari Aceh Besar. Terima kasih masih bersama kami dalam Berita Aceh. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami sajikan kembali pilihan 3 berita utama pada pagi hari ini. Sebanyak 4 warga yang kedapatan minum kamar diganjar hukuman cambuk di depan umum masing-masing 42 kali. Seorang anggota Polresta Banda Aceh mengajarkan teman-temannya menghafal Al-Quran melalui media sosial. Keindahan Pantai Bate Putih, Mekek, Kabupaten Aceh Selatan menarik perhatian pengunjung lantaran hamparan batu karang putih. Museum Aceh merupakan satu dari sejumlah tempat wisata budaya dan sejarah. Museum ini memamerkan berbagai koleksi artefak dan benda bersejarah yang melambangkan kekayaan budaya dan sejarah serambi maka. Sebagai tempat koleksi dan menyimpan berbagai dokumen kekayaan warisan budaya dan keindahan seni Aceh, Museum Aceh merupakan tempat belajar untuk mengenal lebih jauh beragam kekayaan warisan sejarah bangsa. Pengunjung yang menyempatkan diri ke Provinsi Ujung Barat Sumatera kerap menyempatkan diri berkunjung ke Museum Aceh yang terletak di Banda Aceh. Sehingga Museum Aceh menjadi pusat perhatian para wisatawan dan kecinta sejarah. Setelah saya melihat Museum Aceh, saya pikir sangat bagus dan sangat sesuai dengan standar museum. Pameran tetapnya cukup representatif sebagai museum modern dan pameran temporernya juga saya pikir di Sumatera ini, khususnya regional, museum regional Sumatera, itu cukup apresiatif dalam melaksanakan semua kegiatan di museum. Pengunjung dapat menjelajahi ruang-ruang penuh cerita yang menggambarkan perjalanan panjang sejarah Aceh. Artefak kuno hingga benda-benda bersejarah yang menyimpan makna mendalam sebagai gambaran kejayaan masa lalu. Bagus, terus koleksinya lengkap, penjelasannya juga sangat mengenal di hati, jadi kita lebih tahu tentang sejarah dari Aceh sendiri. Alhamdulillah baru kali pertama ke Aceh dan Alhamdulillah sudah sedikit banyak mengetahui tentang sejarah berdirinya Aceh, bagaimana perjuangan-perjuangan Raja Aceh. Selain tempat penyimpanan kekayaan warisan budaya, museum Aceh juga merupakan sarana pembelajaran bagi generasi masa kini. Mereka bisa mempelajari sejarah dan seni tradisional Aceh yang tidak hanya mengasah pengetahuan, tetapi juga memperkuat kecintaan kepada budaya lokal. Bagi penikmat sejarah dan budaya, kunjungan ke museum Aceh merupakan pilihan yang tepat untuk menggali lebih dalam akar budaya dan sejarah daerah dengan segala keunikan dan keistimewaannya. Karenanya, museum Aceh tetap menjadi destinasi yang menyenangkan dan mengedukasi siapa saja, terutama mereka yang menghargai sejarah bangsa. Tim Liputan melaporkan dari Banda Aceh. Provinsi Aceh memiliki banyak lokasi wisata bahari yang mempesona. Salah satunya, Pantai Batai Putih. Pantai yang terletak di Kecamatan Mekih, Aceh Selatan ini menarik perhatian pengunjung lantaran keindahan hamparan batu putihnya. Pantai yang kaya bebatuan putih merupakan ciri khas pantai ini. Eksotisme dan keindahan hadir di pantai ini. Disebut batai putih karena pantai tersebut didominasi hamparan bebatuan berwarna putih yang dibawa ombak dari dalam laut. Pengunjung tidak hanya disuguhkan keindahan pantainya, tapi juga pesona ombaknya. Pantai yang landai aman untuk pengunjung bermain dan mandi di pinggir pantai. Bagi Anda yang suka bersuah foto, pantai bisa menjadi referensi yang perlu dipertimbangkan. Lokasinya bisa ditempuh dalam waktu 30 menit dari pusat kota Tapak Tuan, ibu kota Kabupaten Aceh Selatan. Di sini tuh asri tempatnya indah, abis tuh view-nya itu bagus. Terus memang kayaknya sih kalau di barat selatan cuma di sini sih yang pantainya seperti ini, ada batunya, kayak gitu. Abis tuh indah lah pokoknya. Apa yang mendakan dengan tempat yang lainnya? Kalau tempat yang lain tuh mungkin kan cuman apa namanya, pasirnya aja yang ada ya. Kalau di sini tuh kan lebih ke ada batu-batunya, ombaknya pun tuh putih bersih gitu. Terus memang bagus lah, alamnya juga bagus. Pantai Batai Putih diklaim masih alami sehingga pengunjung diakini betah berada di sini. Apalagi dengan keindahan alamnya yang bisa diikmati bersama teman-teman dan keluarga. Pengunjung juga bisa membawa pulang batu putih sebagai oleh-oleh atau jenera mata. Jika membutuhkan batu putih dalam jumlah banyak, Anda dapat membelinya di sekitar pantai. Sempat wisata ini alami dan banyak pengunjungnya dari luar daerah, malah ada dari provinsi ke sini juga untuk menikmati tempat wisata yang indah dan panoramanya yang indah untuk berpotong-potong. Warga di sini siap melahani pengunjungnya di sini dan tempat minum-minuman pun sudah tersedia. Kalau memang untuk bawa pulang batu-batu ini sebagai oleh-oleh, boleh pilih sendirian dan ada yang jumlah banyak, ada yang sudah disediakan oleh masyarakat. Bagi yang hobi memancing, jangan sampai lupa membawa kail karena pantai ini sangat cocok untuk memancing sambil menunggu matahari terbenam. Nah, untuk biaya masuk, Anda tidak usah khawatir karena tidak dipukut biaya masuk alias gratis. Bas Riyadi melaporkan dari Aceh Selatan. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada pagi hari ini. Saya Elzira Felicia dan seluruh tim redaksi mohon pamit undur diri. Selamat beraktifitas, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.